Intro Bagaimana caranya astronot bisa mengendalikan robot yang ada di Mars? Well, halo semuanya kembali lagi bersama channel Bicara. Robot Mars merupakan salah satu alat yang bisa mengeksplorasi planet Mars, karena di Mars sangatlah tidak mungkin, dan sangatlah berbahaya jika astronot langsung terjun ke Mars. Maka dari itu, robot Mars diciptakan. Di sisi tempat yang sangat gersang, kondisi alam yang sangat ekstrim membuat planet ini sangat sulit untuk dijelajahi. Maka dari itu, robot adalah salah satu cara agar astronom ini bisa melakukan penelitiannya. Nah, teman-teman pasti bingung dong? Ya dong, pasti bingung. Kalau misalkan robot yang ada di bumi, mungkin teman-teman tahu. Kalau kita bisa mengendalikannya menggunakan remote control. Namun, jika robot yang ada di Mars, bagaimana? Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya astronot-astronot yang ada di bumi ini mengendalikan robot-robot yang ada di Mars. Nah, pasti kalian penasaran kan? Penasaran kan? Kalau penasaran, saksikan video ini selengkapnya. Oke? Langsung saja masuk ke hal yang pertama yang wajib kalian ketahui. Untuk mengendalikan robot Mars, tidak ada remote control. Nah, lalu bagaimana? Nah, jadi robot Mars ini tidak ada semacam kayak joystick, kalau misalkan kalian tahu drone, tidak ada remote control-nya, yang kayak biasanya konvensional untuk mengendalikan robot. Semua itu dilakukan oleh perintah command. Ada beberapa step yang bisa dilakukan ketika astronot ini akan mengendalikan robotnya. Yaitu yang pertama adalah positioning, kemudian identifying, dan command. Nah, kita akan membahas semuanya satu per satu. Positioning Robot Mars Ketika robot di Mars diturunkan di area permukaan Mars, maka robot Mars ini akan melakukan positioning untuk mengetahui di mana tepatnya robot ini berdiri, dan melakukan perhitungan seperti tekanan udara, atmosfer, untuk selanjutnya dikalkulasi dan diperhitungkan oleh para astronom. Identifying Robot Mars Setelah robot Mars berada di permukaan Mars, selanjutnya robot ini akan mengidentifikasi area yang akan dijelajahinya. Seperti apakah ada lubang, atau ada batu, atau ada penghalang apa saja yang ada di jalan yang bisa membuat robot ini dalam berbahaya. Kemudian setelah mereka tahu, atau robot ini tahu, robot akan menginfokan kepada astronom yang mengendalikan robot, kalau misal di depan ada batu, di belakang ada lubang, dan lain sebagainya. Step terakhir adalah command robot Mars. Setelah mengidentifikasi area, dan sudah tahu posisinya di mana, maka astronom akan melakukan command, atau perintah terhadap rover Mars, atau robot Mars. Nah, perintah ini akan langsung dieksekusi oleh rover Mars, menggunakan bahasa semacam programming, kayak gitu. Contohnya adalah seperti ini, forward 5m, turn left 90 degree. Nah, perintah barusan itu, jika diterjemahkan oleh kita, itu berarti maju 5m, dan belok ke arah kiri, sebanyak 90 derajat, dan begitu seterusnya oleh para astronom. Biasanya, perintah-perintah tersebut, dibentuk dalam bentuk kode, atau programming, dan kemudian, kode-kode tersebut, dikirimkan pada malam hari, dan biasanya, baru sampai perintah ini, di esok harinya, oleh rover Mars. Perintah-perintah ini, juga dikirim melalui jaringan khusus, untuk komunikasi antara satelit. Jadi, proses pengiriman informasinya, pun tidak instan. Jadi, ada jeda waktu, atau delay. Karena memang, pingnya cukup besar, karena jarak antara bumi, dan Mars, cukup jauh. Nah, jadi gimana, everybody? Jadi, kalian udah tau kan, bagaimana cara astronot itu, bisa mengendalikan, robot yang ada di Mars. Untuk mengendalikan, sebuah robot di Mars itu, memang tidak mudah. Bayangkan, kalau misal pakai joystick, yang gak bisa pakai joystick langsung, gitu. Karena keterbatasan, jarak, kayak gitu. Ya, sama aja seperti kita, lagi main game online, kebayang kalau misal, pingnya itu 200 milisek, mungkin, rasanya nge-lag. Apalagi, ini robot Mars, yang posisinya ada di Mars, yang jaraknya tentu, jutaan kilometer dari bumi. Dan membuat, ya tentu saja, pingnya pun, pasti tinggi banget. Nah, gimana, everybody, harusnya sampai disini, kalian sudah paham, betul, bagaimana cara astronot ini, mengendalikan, robot yang ada di Mars. Namun, dengan begitu, para astronom juga, terus mengembangkan, bagaimana, cara mengirim informasi, dengan cara yang lebih cepat, agar eksekusi, rover di Mars itu, lebih mudah gitu. Jadi, nggak nunggu, sekarang kirim, besok, baru dieksekusi, biar bisa live gitu. Nah, mungkin cukup sampai disini dulu aja, konten video kali ini. Semoga bisa membantu, dan semoga bisa menjawab, pertanyaan, atau rasa penasaran, teman-teman, bagaimana si astronot ini, mengendalikan, robot Mars, yang ada di Mars tentunya. Nah, bagi everybody, yang pingin, nonton video-video seperti ini, kalian bisa like, subscribe, dan bisa lihat di video list kita, masih banyak informasi menarik, mengenai planet Mars. So, thank you, buat teman-teman, yang udah nonton sampai habis, dan sampai ketemu lagi, di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax